Masih bersama saya Felix Edidati di Kompas Sorong. Saudara akibat kosongnya stok Blanko KTP elektronik, warga kota Sorong, Papua Barat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena tidak memiliki KTP. Hampir sebagian besar warga di Sorong, Papua Barat yang datang untuk mengurus KTP elektronik mengeluh karena sudah beberapa bulan bahkan masuk hitungan tahun tak kunjung mendapatkan KTP-nya. Untuk membantu warga dalam pengurusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong hanya memberikan surat keterangan bagi mereka yang sudah melakukan perekaman. Dan surat tersebut hanya berlaku 6 bulan sekali. Ada yang sudah kasih masuk dari tahun kemarin seperti saya punya keluarga, sudah dari tahun kemarin sampai sekarang belum ada. Belum ada, jadi mereka butuh KTP sementara, jadi saya bikin KTP sementara. Kadang kan bikin apapun harus ada KTP, kalau tidak ada KTP kan mereka tidak menerima kita untuk ini. Seperti ini kan saudara saya mengambil uang di bank, jadi butuh KTP. Nah, jadi mereka bilang sudah Ibu kalau KTP elektrik belum ada, KTP sementara saja. Makanya saudara saya minta saya bikin ini langsung. Jadi menghambat juga pengurusannya? Iya, untuk pengurusan. Iya, karena sekarang ini apa sedikit harus KTP, apa sedikit harus KTP. Kepala Bidang Informasi Kependudukan di Dukcapil Kota Sorong mengaku benar bahwa sudah semenjak pelaksanaan pemilu lalu hingga saat ini, stok blanko elektronik KTP kosong. Bahkan setiap daerah dibatasi hanya 500 keping. Sedangkan jumlah total warga yang telah melakukan perekaman dan belum mendapatkan KTP elektronik kurang lebih 8.000 jiwa. Pemerintah daerah berharap adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Diseduk Capil mengaku warga yang sudah melakukan perekaman beberapa tahun lalu sering datang marah-marah karena KTP-nya tak kunjung di cetak akibat stok blanko yang kosong. Kita mengalami pelanko kosong. Pelanko ini terjadi kekosongan ini sejak setelah pilkres atau perekaman. Jadi perek-perek pelkres bulan April ya. Jadi Mei itu sekitar bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus ini sudah memasuki yang 4 bulan kita tidak punya pelangkut. Pelangkut ada pelangkut. Lora Bartlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat